eh 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 peratnya sampai telomploh perat guys hahaha perat hahaha di Goye guys kalau saya inget tukang malik guys kalau ganyeng di Goye eh Congguyu itu ngurang ngomong bahasa indonesia Goyang Goye itu modalnya ngepack nih modalnya kita cek lagi open mana yang mau DC guys oh ini juga mau disih sudah dibuka-buka sama tinggal mengempak lampu ini saja nah ini kemarin ada yang tanya jarak lampu sama telur kalau ini sekitar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys berjumpa lagi dengan abkandeduk29 tidak lupa saya berdoa semoga guest-gu subscriberku dan penonton setiaku dilindungi oleh Allah SWT dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita amin amin ya robbalalamin oke guys kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang menglebukkan teman-teman jadi memasukkan telur ini akan menjadi episode terpanjang dalam sejarah jadi mulai hari ngelebuk nendok sampai ini berarti 30 episode mungkin mungkin ya kayak koper loh guys pokoknya kita akan memasukkan telur punya banyaknya 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 ini sudah dipersiapkan open-open mana yang mau diisi kita nyalakan oke ini juga belum dinyalakan gas saya akan menyalakan open 18 sebelum dimasukkan telur gas ini diseteril dulu mesin tetase disemprot pakai formalin nah nanti kalau untuk penyemprotan telur gas beda lagi telur telur sekitar 2.500 gas telurnya banyak banyak ini aku terima manjing ini guys diudu wakilnya diudu ini banyak banyak tidak ada diudu mulanya ditembungi diudu ya aku tidak tahu lagi diudu ini tidak ada diudu yang tidak ada banyak banyak saya kerjasama dengan Banyukun sudah lama beliau ini saya suruh letaskan sendiri tidak mau katanya diserahkan ke saya saja yang mengataskan doke gas ini 2.500 bunjul pirong ini oke ini amat mulai proses ngeleboknya gas ya yang ngeleboknya biasa gas tapi episode bisa sampai perat sampai telung perat gas parat diguyuh gas kalau tukang malik gas kalau giemp diguyuh eh yang diguyuh itu menggunakan bahasa indonesia itu yang diguyuh itu modelnya ngepack ini model kita cek lagi open mana yang mau DC gas oh ini juga mau DC sudah dibuka-buka sama mat tinggal mengempak ini lampu ini saja loh nah ini kemarin ada yang tanya jarak lampu sama telur kalau ini sekitar 15 centian kurang lebih antara 15 centi sampai 20 centi bohlam pakai yang 5 watt tipe G40 merek bebas merek bebas guys ukuran open ini panjangnya panjangnya satu ukuran satu triplek dari sini sampai kesana itu itu ukuran 240 cm rong meter petang puluh guys tinggi dari sini sampai sini guys itu 40 cm sampai pelataran ini 40 cm 40 cm sini sampai rak telur ini guys yang bawah sampai rak telur yang bawah yang sini sampai sini itu 10 cm tempat nampan oke guys sederhana guys ini 2 meter 40 kapasitas 550 oke kita mengelebokkan yang ini mengelebokkan saya tak mengelebokkan yang ini yang oke kita mulai mengelebokkan dok kita mengelebokkan ini jadi tidak bisa kita cuma yang ini kita duduk tutorial ya kita duduk tutorial ya duduk berbagi ilmu memang berbagi pengalaman yang mendapatkan kerja ini guys saya minta bermanpangat bermanpangat Alhamdulillah tidak masalah ya guys menganggapnya hiburan ini yang saya isi ini sama seperti yang tadi guys kapasitas 550 butir telur Rebanyu Kencono ini ada penurunan guys yang biasanya mencapai 2800 sekarang tinggal 2500an jangan lupa guys nanti untuk setelah kita masukkan kita steril ditonton sampai entai guys kalian ngerti kalian paham sebelum dimasuki telur tadi setelah dicuci guys ini kan baru netes merina terus dicuci rakyat dicuci oke dibersihkan kemudian di steril pakai formalin kalau telur beda lagi guys nanti penyemprotannya tidak pakai formalin beda pakai saya pakai saya pakai menggunakan saldes merekes saldes saldes bisa terus apa jenisnya apa jenisnya nah desetan juga bisa itu yang kandungan yang kandungan apa jenisnya kandungan protein makanya kandungan protein semprot kandungan protein selesai kandungannya kandungannya benzalkonium klorida kandungannya 10% jadi istilahnya kandungan bahan aktif membunuh bakteri apa jenisnya rendah daripada daripada apa jenisnya formalin ini lendoknya semprot formalin sedia ada di merikas disini banyak ini kalau untuk masuknya pertama itu apa jenisnya bebas isinya padat dipunjungi ini karena tempat longgar tidak usah dipunjungi cukup rata saja rata itu memudahkan untuk kita membaliknya guys selanjutnya ini sudah penuh guys kita beralih ke open yang sebelah sini em fet merimu enggak ngomorin gitu ya Eh itu ya pesetas disini punya Banyu Kencana itu anugas mengetesnya tiga hari sekali beliau ini mengantarkan telur ke sini setiap tiga hari sekali dan mengambil juga tiga hari sekali juga banyak gas ya mendirikan nutra dia yang dulu pernah saya cacah-cacah ngowondok jangan ngaput bentes-bentes remek-remeknya di lingguin aja nih untuk remek-remek remek barang pengadetong api rapopo gas kayak jenis rezeki ini remek-remek ya wih panggah semuanya itu remak salah guys catatannya untuknya panggah rongan 2.500 lebih kita isi sampai penuh gas enggak ada penuh emang-emang listriknya listrikku kelarang gas bayarnya gas taripe produk haro air taripe listrikku produk haro rumah tangga gas bukan bisnis bisnis anugas murah gas dulu pakai bisnis terus kemudian sudah mencapai 5.500 kwh sudah enggak mampu terus gejilak-gejilak sudah gejilak-gejilak kemudian dinaikkan menjadi tiga pas bayarnya malah larang selamat menikmati oke gas ini saya memasukkan telur sudah selesai waktunya kita penyemprotan atau penyeterilan saya jenis yang api seterilin enggak semprot gas untuk teluri fumigasi bulek bulek enggak bulek tapi apa jenis kita semprot tipis saja misal dua gas dan steril nah menggunakan ini gas sudah selesai kita tutup gas selanjutnya kita mengisi open yang lainnya disana sudah disisa mamat gas oke gas mungkin sampai disini dulu perjumpaan video kali ini berbagi pengalaman tentang ngelbok nendok neng open naik mesin mesin penetas bahasa gaule oke bila ada salah-salah kata saya memaaf bila bermanfaat boleh diambil tidak bermanfaat abetan jajah enggak bisa jain hiburan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih